Dan seperti lagu Waktu Tuhan, lagu Waktu Tuhan ini banyak saksian yang datang kepada kami bagaimana orang yang mau bunuh diri karena ditipu puluhan M oleh rekan kerjanya mau terjun dari gedung lantai berapa gak tau, temannya kirim video lagu Waktu Tuhan Saya mengerti Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu siapa Tuhan kita kita mengenal dia dengan benar-benar tahu kita tahu bahwa Tuhan itu gak pernah berbuat yang namanya kesalahan Bapak Ibu dan semuanya pasti baik apa adanya dari Tuhan Sekali lagi saya ingin menyapa semua yang hadir pada malam hari ini Shalom Di jam ke-7 ini kayaknya lebih full ya banyak orang ya Puji Tuhan Berapa banyak dari saudara yang acapkali merasakan kasih dan kebaikan Tuhan Boleh lombaikan tangan saudara semuanya Saya percaya bagi setiap kita yang acapkali merasakan kasih dan kebaikan Tuhan hari ini datang ada kesempatan disini kita bisa bergumpul bersama-sama Pasti akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya Amin Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada malam hari ini saya rindu setiap kita yang hadir Ini bukan hanya jadi satu rutinitas kita kebaktian setiap minggu Tapi saya rindu setiap kita yang hadir disini Boleh benar-benar membuka hati bersatu hati Menaikan puji-pujian dengan segenap hati Amin Bapak Ibu Saudaraku Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah setengah-setengah Mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita Amin Jadi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya Untuk lebih lagi antusias menyambut hadirat Tuhan Amin Kita naikkan puji-pujian ini dari segenap hati kita dengan penuh semangat Jangan ragu-ragu untuk mengangkat tangan kalian semuanya Jangan ragu-ragu untuk bertepuk tangan Menyanyi dan menari bagi dia Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri Bersatu hati kita naikkan pujian ini Great is our God We praise your name Lord Come on Say Goh Goh Sama-sama Angkat di dua tanganmu untuk puka tangan yang dibawah gini ya Nyatakan imanmu Saudara Katakan Pelukis cakra wala Merangkai jagad raya Pencipta alam semesta Amin Pemilik kehidupan yang sanggung menyelamatkan Katakan Jalan-jalan kebenaran Kami rindukan Kami rindukan Kuasa lawatanku Kebangkitan pasti terjadi Everybody sing Everybody sing Datanglah dan bersata Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikkan pujian Pelengku dibatahkan Pujisan dinyatakan Pemilik kehidupan yang sanggung menyelamatkan Jalan-jalan kebenaran Ini kerinduan kami Tuhan Sama-sama nyatakan Kami rindukan Kuasa lawatanku Kebangkitan pasti terjadi Shout out to God everyone everyone Woooo Wooow Datanglah dan bertata Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikkan pujian Pelengku dibatahkan Pujisan dinyatakan Great is our God Haleluya Berikan suara-suara yang paling dasyat hanya bagi Tuhan kita Thank you Jesus Mari kita satu hati pada malam hari ini Nyatakan animanmu lewat puji-pujian ini Naikkan dengan segenap hatimu Tidak hanya dia yang layak untuk dibuji dan disembah Raja di atas segala raja Are you ready? Mari angkat tanganmu Serukan Kami rindukan kuasa lawatmu Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan bertangkah Kuat dan berkuasa saat hati bersatu Menaikkan pujian Belenggu dibatakan Kuat dan berkuasa Kuat dan berkuasa Kuat dan berkuasa Kuat banget orangnya Mana suka citanya semuanya Amin Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Saudara Dan mungkin ada pepatah bilang Kalau belum kenal Tidak sayang Tidak sayang Tidak sayang Tidak sayang Tidak sayang Tidak sayang Apa anugerah Tuhan Kami bisa melayani Dan kami bisa melihat lagu-lagu pujian Bagaimana lagu-lagu pujian Bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan Keseorang Amin Saudara banyak Tidak sayang Jiwa dilawat lewat Pujian Bukan hanya Orang Kristen Tapi orang yang belum kenal Tuhan pun Bisa menyanyikan lagu Rohani Kristen Amin Kalau saudara tahu Lagu Waktu Tuhan Yang nanti akan menyanyikan oleh Maria Adalah salah satu lagu Versi Billboard Indonesia Waktu itu dikatakan 100 lagu berpengaruh Di Indonesia pada tahun itu Dan semuanya lagu dunia Tapi ada satu lagu rohani yang nyempil Saudara Waktu Tuhan Lagu Waktu Tuhan Ya Kasih tepuk tangan buat Tuhan Itu artinya dunia melihat lagu-lagu rohani Kristen Ya Karena mungkin orang bilang ya Karena Waktu Tuhan Tuhan itu kan global ya Bisa diterima oleh semua agama Semua orang gitu Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Meskipun kita pakai nama Yesus Di lagu rohani Itu pun bisa viral Buktinya Ada salah satu lagu Yang saya tulis Waktu pandemi Yang dinyanyikan oleh Melita Sidabutar Yang kemarin baru berpulang Lagunya Hanya Yesus Penolong yang setia Ada nama Yesus Ini berarti Nama Yesus Nama yang berkuasa Amen Yes Puji Tuhan Dan masih banyak lagu-lagu lain Seperti Aku ada saat ini Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahan Katakan sama-sama Amin Amin Terima kasih Yesus Yes Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Amin Amin Itu lagu yang saya tulis Di NDC Worship Dan masih banyak lagu lainnya Sudara Dan Saya Berawal Bukan Dari seorang yang Sudah dikenal Saya Berawal Dari kamar Saya Nyembah Tuhan Dengan lagu-lagu pribadi Saya sendiri Dari zaman itu Waktu saya kuliah Di STJFri Sudara saya sering Nyanyi sama-sama Sudara bisa dengar ya Suara saya sangat pas-pasan Ya beda banget ya Sangat langit Kayak langit dan bumi ya Dengan suara Maria ya Ya Sama seperti tingginya ya Tingginya beda banget Tapi dia Meskipun tinggi Dia seorang yang Rendah hati Sudara Amin Bicanda Sudara Ya Sudara Jadi saya mau katakan bahwa Kita semua disini Mari kita mulai Semuanya dari setia Dari perkara-perkara Yang kecil Amin Saya pun Seorang pencipta lagu Yang Yang tidak pernah Meminta Orang untuk Menyanyikan lagu saya Tidak pernah meminta Artis untuk Menyanyikan lagu saya Meskipun saya kenal banyak Tapi Sudara Atas perkenanan Tuhan Atas anugerah Tuhan Mereka yang mau Menyanyikan lagu-lagu saya Dan itu bukan Karena hebat dan kuat saya Saya pun Kadang-kadang saya melihat Sarang ini saya bingung Dan saya Amaze tentang Kasih karunia Tuhan Bahwa Tuhan Sungguh luar biasa Pakai talenta karunia Yang Tuhan percayakan dalam hidup saya Bukan karena saya hebat Tapi semuanya Karena anugerah Tuhan Dan seperti lagu waktu Tuhan Lagu waktu Tuhan ini Banyak saksian yang datang kepada kami Bagaimana orang yang mau bunuh diri Karena ditipu Puluhan M Oleh rekan kerjanya Mau terjun dari gedung Lantai berapa Gak tahu Tapi Sudara Waktu dia mau terjun HP-nya bunyi Dan dia baca SMS Bukan SMS Sorry Whatsapp sekarang ya Wah jadul banget saya Whatsapp sekarang Sudara Dan dia buka Temennya kirim Video lagu waktu Tuhan Dan entah kenapa dia pencet Dan dia dengar lagu itu Sudara Liriknya Apa sayang Liriknya Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewati cobaan Sudara Sudara Jangan melihat Masalahmu itu Besar banget Ya Waktu saya lihat mic ini Sudara Mic ini lebih besar Daripada Pastor Gary Karena mic ini ada dekat saya Saya lihat lebih besar Tapi waktu saya ketemu dia tadi Mungkin badannya lebih besar dari saya Kalau saya lihat lebih dekat Orangnya ganteng Besar Besar juga ya Dan gagah Besar Sudara Maksudnya bukan besar gede Tapi besar Karena mic ini gak ada Mic ini seperti masalah Sudara Waktu Sudara Taruh masalah ini di depan mata Sudara Di pikiran Sudara Di hati Sudara Maka ini Sudara akan lihat lebih besar Dari apapun juga Amin Jadi ini hanya soal masalah Persepsi aja Tanamkan dalam pikiran dan hati Sudara Bahwa Tuhan Sudara Lebih besar dari masalah Sudara Amin Dan dia sanggup melakukan Yang mustahil menjadi Mungkin Sudara Ini suatu hal yang luar biasa Kita harus percaya bahwa Dalam nama Yesus Ada kuasa yang mengubahkan Amin Dan Istri saya akan nyanyikan lagu Waktu Tuhan Mungkin mau share betar dikit Kalau boleh Ya apapun yang Bapak Ibu Sudara Alami hari ini Pergumulan apapun Yang Bapak Ibu Sudara Hadapi hari ini Sama Saya juga Sampai hari ini pun saya mengalami Gak sedikit Banyak masalah Gak mudah Berat bagi saya juga Tetapi saya mengerti Bapak Ibu Sudara Ketika kita tahu siapa Tuhan kita Kita mengenal Dia Dengan benar-benar tahu Kita tahu bahwa Tuhan itu Gak pernah Berbuat yang namanya Kesalahan Bapak Ibu Dan semuanya pasti Baik apa adanya dari Tuhan Dan hari ini Kalau kita diizinkan Saya percaya karena Tuhan Terlalu cinta Terlalu sayang Sama kita semuanya Bapak Ibu Sudara Dia paling tahu Apa kelemahan kita Yang harus dirombak dalam diri kita Ego kita Keangkuhan kita Apapun itu Karena Dia rindu Lewat masalah-masalah Yang Dia izinkan Bukan kita cari masalah ya Bapak Ibu ya Tapi ketika masalah itu Tuhan izinkan Dia rindu setiap kita Untuk lebih lagi Dekat sama Dia Taat Setia Percaya Gak cuman hanya di pikiran kita aja Tahu Tuhan percaya Tapi benar-benar Kenal Dia dengan dekat Dan saya percaya Bapak Ibu Lewat pergumulan itulah Yang memproses setiap kita Memang sakit secara Manusia ya secara daging Tetapi secara rohani Kita mendapatkan Hal yang luar biasa Yang nilainya itu kekal Amin Bapak Ibu Saudara Dan saya percaya Itu membuat kita Menjadi satu pribadi Yang militan dalam Tuhan Hidup kita selaras Dengan apa yang menjadi Gendak Tuhan Bukan gendak kita terus Yang kita mau kita minta Sama Tuhan Tuhan ini Tuhan buat ini Saya minta ini Saya minta itu Enggak Saya percaya Tuhan itu Pengen kita jadi Anak-anaknya Orang-orang Kristen yang dewasa Secara rohani Amin Dan kita jadi pribadi Yang militan Yang taat sama Tuhan Yang takut sama Tuhan Karena Tuhan Menyatakan kemuliaannya Dalam hidup kita Supaya kita hidup ini Persinggahan yang sementara Di dunia ini Kita pakai Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Menjadi kekuatan Bagi banyak orang Amin Bapak Ibu Saudara Percayalah Apapun itu ada di Kendali Tuhan Semuanya Ada di dalam Kedaulatannya Dan percayalah Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Sama-sama kita Bersatu hati Naikan pucian Ini dari segenap hatimu Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Yes Walau kadang Tak mudah Dimengerti Lewati Lewati Kedujuan Aku Mau Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling dasyata Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat buka ikanmu. Terima kasih buat segala hal yang kau ijinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap bersama-sama. Sama-sama kita naikkan tujuan. Terima kasih. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cubaan ku tetap percaya waktu ini. Katakan sama-sama. Pasti. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik. Mari kita sama-sama naikkan tujuan. Bila kau ijinkan sesuatu terjadi. Katakan aku mau terus bersama-sama. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cubaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Surat-surat hanya bagi dia Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan kami selalu percaya Tuhan. Dan kami mau terus percaya. Apapun yang kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus tuntut kami dengan roh kudusmu. Agar kami tetap setia dan tetap taat hidup di dalam kebenaranmu ya Tuhan. Karena kami percaya semua itu adalah proses untuk membentuk setiap pribadi kami. Dan itu pasti akan memberkati setiap kali. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya unang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersatu hati naikkan pujian ini. Nyatakan imanmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Baik walau gajah. Baik walau gajah. Tak udah dimengerti. Katakan. Lewat hijau. Kami mau tetap percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara. Saya akan pujian ini dari segenap hatimu. Katakan. Waktu. Itu yang selalu kami percaya Tuhan. Walaupun kadang kami harus melewati banyak hal. Yang berat dan gak mudah untuk dimengerti. Lewati. Tapi kami mau tetap percaya. Bahwa waktu mulai yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Walau kadang tak mudah. Meskipun lewati cobaan sekalipun Tuhan. Ini iman percaya kami. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Sama-sama dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Oh aku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Sekali lagi. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Maih. Pasti. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Bagaimanapak.